Intro Hai my god, semangat pagi Kali ini kita akan membahas tentang geostatistik Bagaimana asal mula ilmu ini Dan bagaimana perannya di dunia pertambangan Geostatistik adalah suatu jembatan Antara statistik dengan sistem informasi geografis atau GIS Deskripsi yang lebih mudah Geostatistik adalah ilmu yang menggunakan ilmu statistik Pada data spasial atau data yang memiliki referensi ruang kebumian Seperti X, Y, dan Z Bagaimana asal mula ilmu ini Geostatistik merupakan aplikasi ilmu statistika Yang berkembang dan berasal dari industri pertambangan Ilmu ini pertama kali muncul pada awal tahun 1950 di Afrika Selatan Oleh seorang insinyur yang bernama Pak Krige dan Pak Fischel Yang mempunyai latar belakang Seorang insinyur berkebangsaan Perancis Yang bernama George Metron Perannya di dunia pertambangan Menurut Pak George Metron Geostatistik adalah ilmu yang khusus mempelajari distribusi dalam ruang Yang sangat berguna untuk insinyur tambang dan ahli geologi Seperti grid, ketebalan, akumulasi, dan termasuk semua aplikasi praktis Untuk masalah-masalah yang muncul di dalam evaluasi kendapan maupun di GIS Pada awal tahun 1980-an Geostatistika muncul sebagai jabungan dari disiplin ilmu teknik tambangan Geologi, matematika, dan statistika Kelebihannya jika dibandingkan dengan pendekatan klasik Untuk mengestimasi cadangan mineral adalah Geostatistik mampu memodelkan baik kecenderungan spasial maupun korelasi spasial Dari data setiap sampel titik Didefinisikan oleh lokasi dan bombot nilai pengukuran objek yang diamati Sehingga mendapatkan hasil etimasi cadangan mineral yang lebih akurat dan reliable Di dunia, analisis geostatistik sudah diadopsi sebagai persyaratan teknis Untuk menghitung sumber daya dan cadangan Pada korde GORC 2012 Di Indonesia, analisis geostatistik mulai diadopsi sebagai standar perhitungan sumber daya dan mineral Sejak tahun 2017 Dan hal ini dituangkan dalam kode KCMI 2017 Terima kasih telah menonton!